Halo semua, selamat datang di channel Akang Sering. Di channel Akang ada yang menanyakan, Bang, ada nggak launcher yang lebih bagus sedikit daripada launcher ATV Launcher? Dan yang memiliki performa lebih baik daripada ATV Launcher? Nah, di tahun 2024 ini, ada sebuah developer yang membuat launcher untuk Android televisi yang tampilannya lebih baik, kemudian performanya juga lebih oke. Mau tau launchernya apa? Yuk, langsung simak video kali ini. Di depan kalian ada televisi Android TCL dengan seri 55A8 ya. Jadi di sini Akang pakai televisi Android. Jika kalian pakai televisi Google, ini juga bisa dilakukan. Dan launcher ini benar-benar enteng ya, untuk televisi Android kalian ataupun Google kalian. Nah, untuk menginstallnya, kalian tinggal buka Google Play Store. Seperti ini. Kemudian kalian search atau cari di sini. Kalian cari yang namanya Launcher. Nah, jika sudah seperti ini. Kalian pilih launcher yang ini. Projectivity Launcher. Nah, ini developernya namanya Spoky ya. Kemudian, ini adalah screenshotnya. Seperti ini. Dan kalian tinggal install saja. Tunggu sampai instalasinya selesai. Jika sudah terinstall dengan baik, kalian tinggal pilih Open atau Buka. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Untuk tampilan awalnya. Welcome, Projectivity Launcher is a launcher tailored for your TV. And projectors need smooth, need customable, and bundled with Uniqueube feature. Jadi, seperti itu. Dan kita geser ke kanan. Ini adalah your new superpower. Jadi, bisa di-customize. Kemudian, ini juga Let's Get Accessible. Jadi, banyak fitur yang bisa kalian buat shortcut-nya di sini. Dan dia juga. Di sini, kalian bisa lihat. Ada Check Route Access Enable Advanced Fitur. Jika televisi kalian sudah di-route. Kemudian, ada notifikasi seperti ini. Kalian tinggal pilih Allow. Selanjutnya, kalian akan melihat notifikasi seperti ini. Grand Notification Access in Special Permission. Kalian pilih Yes saja. Setelah seperti ini, kalian pilih yang Projectivity Launcher-nya. Klik OK. Kemudian, kalian pilih ke Permission di paling bawah ini. Nah, kalian pilih Additional Permission. Pastikan Rate All TV Listing-nya ini di-allow ya. Seperti ini. Kemudian, kalian back. Back lagi. Kemudian, back lagi. Dan, back lagi. Back lagi. Nah, ini Allow Anonymous Usage and Crash Reporting. Ini, kalian pilih No saja. Kemudian, time to start. Kita langsung start. Nah, tampilannya akan seperti ini. Dan, akan ada notifikasi di paling bawah ini. Consider Enabling Projectivity Launcher Accessibility Service. Untuk mengaktifkan Accessibility Service ini, kalian tinggal pilih menu sistem ini, Accessibility Service. Kemudian, kalian show accessibility setting seperti ini. Kemudian, kalian pilih Yes. Nanti akan masuk ke settingan Android-nya atau ke Google TV-nya. Kalian pilih ke Device Preference. Kemudian, kalian scroll ke bawah dan cari Accessibility seperti ini. Dan, aktifkan untuk Projectivity Launcher yang ada di bawah sini. Kemudian, pilih Enable. Jika ada notifikasi seperti ini, kalian klik OK saja. Kemudian, kalian back. Dan, di bawah akan ada notifikasi pop-up Accessibility Enable. Dan, kita back, back, back lagi. Dan, kita open lagi Projectivity Launcher-nya. Nah, ini adalah tampilan Projectivity Launcher. Jadi, di sini ada input yang paling atas ya. Tampilannya seperti tampilan Android TV kebanyakan, cuma, section-nya lebih banyak lagi. Dan, ini adalah aplikasi yang tidak bisa kita lihat di Android TV maupun di Google TV. Nah, ini adalah mobile apps-nya. Kemudian, di sini juga ada Watch Next. Sama kayak di Android TV ataupun Google TV. Kemudian, ada setting, display, system, dan about. Nah, ini semua bisa kalian customize lagi dengan cara kalian pergi ke setting si Activity Launcher. Kemudian, pilih Edit Kategori. Jika kalian ingin menghilangkan kategori si Input, kalian tinggal pilih Input dan Visible-nya dimatikan. Dan, akan hilang menu-menu yang ada di Input. Dan, hanya TV apps saja. Nah, di sini kategorinya sudah dibuatkan default ya. Ada Favorit, No Playing, Video, Music, Games, Shortcut, TV apps, mobile apps, setting, display, system, about. Seperti yang di bawah tadi. Nah, untuk menghilangkan about, sama seperti yang tadi, yang ada di Input. Visible-nya kita matikan. Kemudian, kita back. Sistem juga kita coba matikan. Visible-nya kita matikan seperti ini. Kemudian, Display. Kita matikan juga. Seperti ini. Kemudian, Setting. Kita juga akan matikan seperti ini. Dan, kategorinya hanya TV apps, mobile apps, dan Watch Next. Hanya ada tiga seperti ini. Dan, di kiri ini ada yang namanya kategorinya ya. Tapi, dengan icon. Dan, ini bisa kita atur. Dia mau ke atas atau ke bawah seperti ini. Nah. Jadi, No Playing-nya ada di paling atas. Kemudian ada TV apps. Kemudian ada mobile apps. Kemudian, jika kalian ingin memberikan atau membuat kategori baru seperti video. Seperti ini. Kalian tinggal tambahkan video ini. Masuk ke menu ini. Masuk ke menu ini. Kemudian, Visible-nya pastikan kalian aktifkan. Kemudian, pilih Manage Apps. Di menu Manage Apps. Kalian aktifkan beberapa aplikasi yang berkaitan dengan video. Contohnya, Netflix. Kemudian, Prime Video. Kemudian, Video. With TV. Mungkin kalian ingin menambahkan YouTube. Ataupun TV. Dan, satu lagi ya. Di sini ada Media Player. Ini adalah kategori Video. Dan, ini bisa kita atur. Posisinya. Sama seperti yang tadi. Kita pilih ke paling kiri. Kemudian, kita geser ke bawah. Seperti ini. Jadi, yang no playing tetap paling atas. Dan, yang bawah adalah section atau kategori si video. Dan, kalian bisa pilih aplikasi yang ingin kalian gunakan. Kemudian, di sini ini adalah hidden apps. Yang bisa kalian lihat. Seperti ini. Dan, bisa kalian buka. Contohnya, seperti ini. Oke. Oke, selanjutnya kita akan merubah. Background si. Activity Launcher ini. Dengan cara kalian masuk ke setting. Kemudian, kalian pilih Projectivity Launcher Setting. Dan, pilih Apprange. Nah, di Apprange ini, kalian pilih Wallpaper. Kemudian, Launcher Wallpapernya. Kalian pilih Default Wallpaper. Tapi, jika kalian ada gambar. Kalian bisa pakai gambar itu juga. Nah, ini adalah default wallpaper yang dimiliki oleh Activity Launcher. Jadi, bagaimana dengan Launcher ini? Apakah menurut kalian sudah lebih baik daripada Activity Launcher? Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengembangkan channel Akang Sharing. Dan, see you next video. Sub indo by broth3rmax